Intro 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 Hai, ketemu lagi di channel gue Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya aku akan mereview ini adalah salah satu sunscreen yang masih cukup baru dari brand Skintific jadi kemarin sempet seliwaran di tiktok gitu jadi aku penasaran ya yaitu yang namanya adalah Skintific All Day Light Sunscreen Mist ya sesuai dengan namanya sebenernya ini adalah salah satu sunscreen yang pengaplikasiannya itu bisa langsung di spray ke wajah dan aku udah lama sih pengen cobain yang model sunscreen kayak gini karena kan biasanya aku setiap hari hampir selalu menggunakan makeup jadi pengaplikasian sunscreen tuh cuma di awal aja setelahnya beraktifitas atau mungkin bisa keluar rumah juga mau reapply lagi tapi kan makeupnya masih harus dipake gitu masa harus cuci muka terus pake sunscreen dan mengaplikasikan makeup lagi kayak gak praktis so sebenernya aku udah lama sih tau ada sunscreen yang modelnya seperti ini, cuman baru sekarang nih aku pengen cobain pertama kali model mist dari si Skintific ini karena kalo misalnya kalian udah ngikutin channelku kemarin ini aku juga udah sempet ngebahas untuk sunscreennya yang lain yang 5Xermite ataupun yang ultralight serum sunscreen aku udah nyoba semuanya dan dua-duanya aku cocok dan bisa pakai so sekarang aku jadi penasaran nih kayak gimana sih untuk yang sunscreen mistnya ini buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah maybe yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan yang pertama aku akan ngebahas dari detail packagingnya kemarin dia dateng langsung kayak gini aja tapi kayak dilapisin plastik yang nempel gitu udah gitu kalo liat dari kemasannya nih langsung mengingatkan aku sama kemasan hairspray ataupun kayak parfum yang untuk nyemprot ruangan itu ya cuma ini lebih kecil gitu warnanya juga pure warna putih dengan tutupnya juga putih bening yang ternyata nih aku baru tau yang kemarin sama dibahas juga sama orang-orang kalo misalnya di luar ruangan tuh dia bisa berubah warna akhirnya tadi aku sudah membuktikan waktu aku taruh luar dan terkena sinar matahari dia tuh berubah jadi pinkis-pinkis ungu gitu cakep ya aku gak tau sih ini bahannya terbuat dari apa tapi dia bisa berubah warna kalo misalnya kita di ruangan terbuka dan pastinya dibagian depannya nih ada nama produknya Skintific Real Protection All Day Light Sunscreen Mist dengan SPF-nya 50PA++++ jadi untuk SPF-nya masih sama dengan sunscreen yang kemarin aku review semuanya 50PA++++ yang pasti itu adalah kandungan SPF tertinggi jadi aku suka sih karena memang kulit aku agak sensitif dengan sinar matahari jadi aku selalu memilih yang biasanya SPF-nya tinggi seperti ini udah gitu disini kalo aku lihat sih kandungan-kandungannya ya ada UV pearls, 5Xermite dan juga sentela nanti kita akan bahas aja waktu setelah diaplikasikan di wajah aku seperti apa terus di bagian belakangnya yes ada klaim produk juga udah gitu kandungan-kandungannya ingredients kalo misalnya kalian penasaran ingredientsnya apa-apa aja karena aku zoom disitu dan untuk rekomendasi penyimpanannya disini disebutkan disimpan di daerah yang kering atau kayak yang suhunya tuh di bawah 50 derajat celcius jadi memang mirip banget ya sama hairspray aku udah pernah beli hairspray waktu itu dari salah satu brand gitu ya dia juga gak boleh ditaruh yang kena sinar matahari yang bener-bener panas banget mungkin bisa meledak atau apa aku juga gak tau dan juga dijauhkan dari yang ada apinya setelah itu untuk aplikatornya akan aku buka aja ya aku kasih zoomnya disitu dia memang kayak aplikator spray gitu sih kecil banget terus akan aku coba semprot aja sekarang biar kalian tau partikelnya seperti apa gak ya di kamera ini bener-bener waktu disemprot itu halus banget aku juga bakal kasih tunjuk waktu diaplikasikan di wajah aku kayak gimana jadi ceritanya untuk hari ini tuh sebenernya aku tadi udah menggunakan sunscreen di pagi hari udah gitu siangnya tuh aku mau pergi belanja dan karena memang di luar itu panas banget jadi sekalian aja aku reapply sunscreen sebelum keluar rumah ya biar lebih memproteksi wajah gitu sebelum terkena paparan sinar matahari jadi sebenernya ini bukan pertama kali aku udah pakai beberapa kali kayak sekitar semingguan ini dan aku udah sampai rumah lagi sekarang sekitar beberapa jam ke depannya jadi aku akan pakai lagi aja ya kalian kasih tunjuk ke kalian kayak gimana waktu dipakai di wajahku dan disini pengaplikasiannya itu paling enggak jaraknya 20 cm udah gitu udah langsung di spray aja ke muka ya ini seperti ini ya mungkin kalian udah pernah ya kalau misalnya lagi dandan atau apa pengen rambutnya biar lebih badai gitu enggak berubah-berubah kan disemrot menggunakan hairspray ya rasanya selembut itu jadi waktu di kulit tuh enggak ada bercak kayak airnya atau jadi merusak makeup atau seperti apa enggak akan kayak gitu dan kemarin aku sempet pakai juga dalam kondisi aku bare face karena itu memang aku enggak kemana-mana ya di rumah aja tapi aku pengen reapply aja dan aku record biar kasih tunjuk ke kalian dalam kondisi bare face pun itu juga baik-baik aja mukanya ya udah biasa aja enggak keliatan yang jadi berminyak atau seperti apa kesannya kayak kena udara aja sih bisa dibilang ini kayak udara enggak sih kayak enggak ada partikel keluar gitu tapi ada dan yang aku rasakan pertama kali ini aromanya hampir mirip berapa persen tuh kayak hairspray tapi berapa persennya itu lebih kayak wangi-wangi kopi gitu ini semen ciuman aku seperti itu ya karena kan aku bukan pakainya tuh baru kali ini udah beberapa kali pas pakai makeup juga aku udah pernah mengaplikasikan lagi jadi aku udah cukup bisa mengatakan kalau ini tuh aromanya seperti kopi dan kalau aku sih sebenernya enggak masalah ya di wajah aku memang enggak merubah apa-apa tapi buat kalian yang enggak terlalu suka wangian ini sih cukup strong wanginya menurut aku ya walaupun buat aku ini wanginya oke karena dia wangi-wangi kopi enak gitu cuman ya agak kurang nyaman pas kayak masuk di hidung aku enggak tahu sih biasanya aku udah agak nunduk tapi ada juga yang masuk ke hidung ya selama beberapa menit kita masih bisa merasakan aromanya gitu di sekitaran wajah terus ada satu lagi yang aku rasakan baru tadi ya waktu aku mau pergi kan disini tuh aku udah agak keringetan makeupnya masih bagus tapi di pinggiran-pinggiran sini kan aku over banget keringetnya udah keringetan terus kayak ada bagian yang kadang tuh gatel tau kan kalau misalnya bukan keringet buntet sih tapi disini tuh kayak gatel aja gitu kalau terkena spraynya ini agak sedikit celkit-celkit sih menurut aku tapi nggak yang sampai panas atau jadi sakit lecet gitu enggak tapi agak celkit-celkit aja mungkin karena dia kena luka ya jadi agak seperti itu tapi overall sih nggak mengganggu so mungkin bisa difokuskan aja ke wajah tadi kan karena aku dari atas gini jadi agak kena nih di bagian yang keringetan itu oke itu tadi yang aku rasakan ya setelah diaplikasikan di wajah aku sekarang aku akan lihat nih dari klaimnya seperti apa tadi dia menyebutkan ultralight and non-greasy itu memang bener sih menurut aku jadi bener-bener ringan seperti yang aku bilang tadi kayak udara yang nyemprot nggak ada air-airnya atau apa udah gitu non-greasy tidak membuat berminyak iya sih di muka aku sih biasa aja ya nggak ada kayak kelihatan jadi berminyak atau seperti apa terus yang kedua menyebutkan makeup mask free jadi kayak mungkin nggak membuat makeup jadi berantakan atau jadi apa sih bisa dibilang mengubah makeupnya kadang mungkin kalau spraynya gede-gede atau jadi kayak semacam air gitu kan makeupnya bisa leleh atau geser tapi karena ini lembut banget jadi memang tidak mengubah kondisi makeup aku pengalaman aku kayak gitu ya pakai beberapa hari dan untuk lem produknya disini dia menyebutkan long lasting sunscreen sebenernya kalau misalnya long lastingnya itu aku nggak tahu ukurannya sebenernya seberapa ya karena biasanya kan sunscreen itu anjurannya setiap berapa jam sekali itu di reapply lagi tapi karena memang ini bisa dibawa-bawa ini kecil banget ya segini bisa masuk ke tas kalau misalnya kita pergi dalam jangka waktu yang lama di luar ruangan berapa jam sekali kita bisa langsung spray aja jadi otomatis dia bisa lebih lama gitu ya melindungi wajah udah gitu UV protection easy to carry shake before use oh ternyata harus dikocok dahulu aku baru tahu sih hmm ya berarti aku beberapa kali pengaplikasian nggak dikocok dulu jadi dipakainya seperti ini aku jadi penasaran ya kalau dikocok hasilnya bakal kayak gimana aku kocok dulu ya oh iya kalau misalnya dikocok itu kayak kesannya tuh walaupun tetep ringan waktu di spray itu kayak lebih banyak gitu partikel yang nempel ke kulit jadi mungkin untuk kandungan-kandungannya udah lebih menyatu so waktu di spray ke wajah tuh semuanya bisa menyebar ke seluruh permukaan wajah udah gitu untuk kandungannya yang pertama UV pearls disini dia menyebutkan bahwa ini tuh semacam chemical sunscreen yang tidak menyentuh kulit secara langsung jadi memang iya sih kalau misalnya kalian pakai yang bentuknya krim atau yang lotion seperti itu kan langsung di epikasikan ke kulit sedangkan ini sebenernya karena bentuknya partikel yang halus gitu memang kayak secara nggak langsung nempel walaupun tetep nempel sih menurut aku dan dengan seperti itu itu meminimalisir kulit kelihatan berminyak memang bener sih setelah diaplikasikan ke wajah aku tuh nggak ada efek gimana-gimana biasa aja kayak makeupnya juga nggak geser sama sekali udah gitu nggak membuat berminyak memang so mungkin ini salah satu keunggulan dari sunscreen yang bentuknya mist seperti ini ya dan untuk kandungan yang kedua ini aku suka nih ada 5X Cermite sama kayak di moisturizer ataupun di sunscreennya yang lotion yang biru itu nah menurut aku ini salah satu keunggulan ya selain dia bisa melindungi dari papanan sinar matahari kalau dengan ada kandungan 5X Cermite pastinya bisa memperkuat skin barrier nih memberikan perlindungan lengkap ke kulit dengan 5 tipe ceramit yang berbeda jadi kayak meminimalisir setelah memakai ini atau misalnya kita beraktivitas di luar ruangan kena polusi, radikal bebas kulit menjadi bermasalah karena sudah dibentengin ya dengan 5X Cermite nya ini so itulah kenapa kemarin aku penasaran karena dia ada kandungan ini juga yang terakhir masih ditambah kandungan yang aku juga suka adalah sentela asiatica jadi dia ini bisa disini sih disebutkan skin collagen supplement jadi ada kandungan kolagennya juga yang bisa menyehatkan kulit anti-inflammasi sebagai antioksidan dan bisa acne inflammation wow jadi ini menurut aku cukup lengkap juga ya dengan kandungan sentela asiatica ini bahkan ada anti-inflammasi dan juga sebagai antioksidan yang bisa melindungi kulit pastinya dari radikal bebas, polusi, dan paparan sinar UV jadi kalian gak perlu khawatir kalau udah menggunakan ini tuh kayak kulit lebih terproteksi lagi khususnya buat kalian mungkin yang sering ada aktivitas di luar ruangan kerjanya di lapangan pas banget untuk si sunscreen mist nya ini bisa melindungi wajah kalian yes itu tadi ya untuk beberapa klaim produknya aku udah bahas lengkap dan untuk satu piece nya ini dia tuh isinya 50ml harganya kemarin aku beli 70-80 ribu gitu jadi gak sampai 100 ribu yang pasti ya dan kemarin tuh sempet beredar juga dari harga 300-70an ribu aku gak tau sih itu bener apa enggak tapi untuk neto 50ml sunscreen harga segitu masih cukup terjangkau ya menurut aku bahkan kalau dibandingkan dengan yang sunscreen lotion kemarin dia tuh harganya masih sekitar seratusan berapa atau 99 ya kalau lagi promo kalau untuk yang lotionnya ini yang putih ada 25ml yang biru ada 30ml biasanya sih aku pakainya kayak sekitar sebulanan gitu udah habis tapi aku gak tau nih untuk yang 50ml ini nanti mungkin akan aku update aja ya di kolom deskripsi ini habisnya tuh bakal seberapa lama yang pasti buat aku sendiri untuk sunscreen mist nya ini bener-bener ngebantu kalau misalnya kalian kayak aku ya setiap hari pakai makeup dan bahkan kadang kan aku harus tes ketahanan jadi gak bisa tuh tiba-tiba ngehapus makeup udah gitu pakai sunscreen lagi makeup nya dipakai lagi jadinya gak tes ketahanan dong ini bener-bener praktis dan gak membuat makeup bergeser gak membuat berminyak tapi ya itu tadi untuk minusnya seperti yang aku sebutkan tadi kalau misalnya lagi ada luka di muka sepertinya dia agak sedikit celkit-celkit udah gitu kalau misalnya kalian gak terlalu suka bebauan ditahan-tahanin dulu ya di awal karena memang dia tuh wanginya agak lumayan strong tapi nanti setelah nge-set mungkin sekitar beberapa menit nanti udah biasa aja sih di wajah dan kesimpulan akhirnya karena memang dari keunggulannya ini masih lebih banyak menurut aku untuk skintific all day light sunscreen mist buat aku nih coba board to buy buat kalian yang coba dan beli kalau misalnya nih kalian kayak aku yang harus pakai makeup seharian karena bener-bener jadi praktis banget dan aku jadi penasaran nih mencoba untuk sunscreen mist yang lainnya nanti mungkin aku akan coba-coba dari brand lain kalau misalnya kalian nanti mau aku akan battle juga nih dengan brand lain dengan jenis yang sama coba komen-komen di bawah nanti untuk komen yang terbanyak pastinya aku akan buat di next video dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau misalnya nih kalian udah cobain untuk sunscreen mistnya dari skintific coba dong komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa biar bisa di share dengan teman-teman yang lain terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye